Fajar mulai menipis di padang Kuru Setra, Sang Surya pelahan menampakkan diri di ufuk timur. Pasukan kedua pihak bersiap dengan kekuatan penuh masing-masing. Sangkala telah dibunyikan dan genderang perang pun sudah ditapu. Derap kaki kuda dan sorak-sorai para prajurit menggetarkan tanah Kuru Setra. Inilah puncaknya, semua yang terjadi sebelumnya telah mengantarkan Pandawa dan Kurawa pada perang saudara Mahadasya yang kemudian dikenal sebagai Bharata Yuda, puncak dari kisah Mahabharata. Setelah Yudhistira mendapat doa restu dari Bisma dan kembali ke pasukannya dengan menaiki kereta. Saat tiba di tengah-tengah medan pertempuran di antara kedua pasukan yang saling berhadapan, Yudhistira berseru bahwa siapapun diberi kesempatan jika ada yang berubah pikiran. Setelah berseru demikian, suasana menjadi hening sejenak. Tiba-tiba di antara pasukan Kurawa, terdengar jawaban yang diserukan oleh Yuyutsu, saudara lain ibu para Kurawa. Ia bersedia bertempur di bawah panji-panji para Pandawa. Yudhistira sangat senang mendengar keputusannya dan mendoakan agar keputusan itu membuatnya menjadi penerus garis keturunan Dretarastra. Kedatangan Yuyutsu disambut gembira, kemudian Yudhistira mengenakan kembali baju ziranya dan siap untuk berperang. Pertempuran pun dimulai, kedua pihak maju dengan senjata lengkap. Divisi pasukan Kurawa dan Pandawa terlibat saling bantai. Bisma maju menyerang para kesatria di pihak Pandawa dan membinasakan apapun yang menghalangi jalannya. Abimanyu putra Arjuna melihat hal tersebut dan menyuruh para pamannya agar berhati-hati. Ia sendiri mencoba menyerang Bisma dan para pengawalnya. Tapi usaha para kesatria Pandawa tidak berhasil. Mereka menerima kekalahan. Kemudian putra Raja Wirata yang bernama Utara maju untuk menghadapi Salya Raja Madra. Dengan menaiki gajah perang, Utara mencoba melumpuhkan kereta perang Salya. Setelah keretanya lumpuh, Salya meluncurkan lembingnya dan menembus baju zirah Utara. Ia juga menyerang gajah tunggangannya dengan panah. Utara dan gajahnya pun gugur seketika. Melihat Utara tewas, kakaknya yang bernama Sweta mengamuk. Dengan penuh kemarahan, ia mengejar Salya. Para kesatria Kurawa yang menyadari hal itu segera datang untuk melindungi Salya. Tapi tidak ada yang mampu mengatasi kemarahan Sweta. Akhirnya Bisma turun tangan dan dengan senjata khusus, ia memanah Sweta sehingga kesatria tersebut gugur seketika. Ketidakmampuan Pandawa melawan Bisma serta kematian Utara dan Sweta pada hari pertama membuat Yudhistira menjadi pesimis. Namun Kresna berkata bahwa kemenangan sesungguhnya akan berada di pihak mereka. Bahkan Bisma juga pernah berkata pada Duryodhana bahwa meskipun dirinya memihak Kurawa, kemenangan sudah pasti berada di pihak Pandawa. Karena Kresna berada di sana. Dimanapun ada Kresna, maka di sanalah terdapat kebenaran serta keberuntungan. Dan dimanapun ada Arjuna, di sanalah terdapat kejayaan. Bisma bertarung dengan dasyat, prajurit dan kesatria yang melawannya pasti binasa atau mengalami luka berat. Dalam kitab Bisma Parwa, dikatakan bahwa di dunia ini para kesatria sulit menandingi kekuatannya dan tidak ada yang mampu melawannya selain Arjuna dan Kresna. Meskipun di dalam peperangan Arjuna mendapat kesempatan untuk melawan Bisma, tetapi ia sering bertarung dengan setengah hati, mengingat bahwa Bisma adalah kakeknya sendiri. Hal yang sama juga dirasakan oleh Bisma, yang sangat menyayangi Arjuna dan Pandawa lainnya. Versi Jawa menyebut Suweta dengan nama Arya Seta atau Resi Seta. Dalam versi ini ia dikisahkan sebagai panglima pertama pasukan Pandawa dengan pendamping kedua adiknya. Di sayap kanan adalah Arya Utara dan sayap kiri Arya Huratsangka. Ketiganya terkenal akan ketangguhannya dan berasal dari kerajaan Wirata. Pandawa menggunakan siasat perang beraja Tikswa yang berarti senjata tajam. Sementara di pihak Kurawa mengangkat Bisma sebagai pimpinan perang dengan didampingi Resi Drona dan Prabu Salya, raja kerajaan Mandaraka. Bisma menggunakan siasat wukil Jaladri yang berarti kunung samudera. Balat tentara Kurawa menyerang laksana gelombang lautan yang menggulung-gulung. Sedangkan pasukan Pandawa yang dipimpin Resi Seta menyerang dengan dasyat seperti senjata yang menusuk langsung ke pusat kematian. Putra Prabu Salya yang bernama Rukmarata tidak ikut berberang, namun ia datang ke Kuru Seta untuk menonton jalannya pertempuran. Tapi meskipun berada di luar garis peperangan, ia telah melanggar aturan perang dengan bermaksud membunuh Resi Seta. Rukmarata memanah Resi Seta, namun panahnya tidak melukai sasaran. Setelah melihat siapa yang memanahnya, yakni seorang pangeran muda yang berada di dalam kereta di luar garis pertempuran, Resi Seta kemudian mendesak pasukan lawan ke arah Rukmarata. Setelah kereta Rukmarata tepat berada di tengah-tengah pertempuran, Resi Seta segera menghantamnya dengan gada kiai pecat nyawa hingga hancur berkeping-keping. Rukmarata putra makota Mandaraka tewas seketika. Dalam peperangan tersebut, Arya Utara gugur di tangan Prabu Salya, sedangkan Arya Urat Sangka tewas oleh Resi Drona. Bisma dengan bersenjatakan Aji Naga Gururaya, Aji Dahana, Busur Narajabala, Panah Gye Jundarawa, serta senjata Gye Salukat, berhadapan dengan Resi Seta yang bersenjatakan Gada Gye Lukitapati, yang berarti pengantar kematian bagi yang mendekati. Pertarungan keduanya dikisahkan sangat seimbang dan seru, hingga akhirnya Bisma dapat mengalahkan dan menewaskan Resi Seta. Parata Yuda babak pertama diakhiri dengan sukacita pihak Kurawa karena kematian pimpinan perang Pandawa. Setelah Resi Seta gugur, Pandawa mengangkat Dresta Yumna atau Trusta Jumena atau Arya Dresta Jumena sebagai pimpinan perang. Matahari mengintip dari ufuk timur, genderang perang pun telah menderu-deru lagi, menyingkap sisa kesunyian malam di Kuru Seta. Panji-panji kedua pasukan kembali berkibar di dua arah berlawanan. Pada hari kedua, Arjuna bertekad untuk membalikkan keadaan yang didapat pada hari pertama. Ia mencoba menyerang Bisma yang semakin percaya diri dengan kemenangannya atas Weta. Tapi para pasukan Kurawa berpares di sekeliling Bisma dan melindunginya dengan segenap tenaga sehingga menyulitkan Arjuna. Mereka maju menyerang Arjuna yang hendak membunuh Bisma. Kedua belah pihak saling bantai sehingga sebagian besar pasukan Kurawa gugur di tangan Arjuna. Setelah menyapu seluruh pasukan Kurawa, Arjuna dan Bisma terlibat dalam duel sengit. Sangpang lima Astina segera mengangkat pusurnya. Terjadi saling bidik antara Bisma dan Arjuna. Ratusan anak panah berhampuran di langit seperti hujan meteor berkilatan dan menyambar-nyambar. Pertarungan dua kesatria besar beda generasi ini membuat para dewa ikut turun ke Guru Setra untuk menyaksikannya. Aduh kesakvian yang berimbang antara kakek dan cucu, Bisma dan Arjuna. Sementara itu, Drona menyerang Dresdayumna bertubi-tubi serta mematakan panahnya berkali-kali. Bima yang melihat keadaan tersebut menyongsong Dresdayumna dan menyelamatkan nyawanya. Duryodhana lalu mengirim pasukan dari kerajaan Kalinga untuk menyerang Bima. Tetapi serangan itu tidak berhasil, malah membuat Bima semakin murka. Ia menjelma seperti dewa kematian dan menghancurkan pasukan elit Kurawa sehingga gugur semua. Satyaki yang bersekutu dengan Pandawa memanak usir kereta Bisma sampai meninggal. Tanpa kusir, kuda melarikan kereta Bisma menjauhi medan laga. Satyaki dan Arjuna terus mengejar Bisma. Namun tiba-tiba terdengar suara sangkala melengking tinggi. Pertanda senja telah tiba. Panglima perang Kurawa yaitu Bisma terselamatkan oleh terbenamnya matahari. Hari itu, Kuru Setra banjir oleh darah pasukan Kurawa dan kemenangan ada di pihak Pandawa. Bisma tidak ingin terjadi kegagalan lagi. Pada hari ketiga, ia memberi instruksi agar pasukan Kurawa membentuk formasi burung elang dengan dirinya sendiri sebagai panglima yang berada di garis depan. Sementara tentara Duryodhana melindungi barisan belakang. Para Pandawa mengantisipasi hal itu dengan membentuk formasi bulan sabit dengan Bima dan Arjuna sebagai pemimpin sayap kanan dan kiri. Pasukan Kurawa menitik beratkan penyerangannya pada Arjuna. Keretanya diserbu oleh berbagai panah dan tombak. Namun kemahiran Arjuna mampu membentengi keretanya dengan arus panah yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Apimanyu dan Satyaki menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan tentara Gandhara milik Sengkuni. Bima dan putranya Gatot Gacha menyerang Duryodhana yang berada di barisan belakang. Dengan menggunakan senjata panah, Bima berusaha memanah Duryodhana. Panahnya melesat dan menukik di atas kereta Duryodhana, sehingga membuat kusir keretanya segera membawanya menjauhi pertempuran. Bisma yang melihat hal tersebut, lalu menyuruh agar pasukan bersiap siaga, serta membentuk formasi kembali. Baru kemudian Duryodhana datang kembali dan memimpin tentaranya. Duryodhana marah terhadap Bisma karena masih segan untuk menyerang para Pandawa. Perkataan Duryodhana membuat hati Bisma tersinggung. Ia lalu sadar dan kemudian mengubah perasaannya terhadap Pandawa. Arjuna dengan Kresna sebagai kusir keretanya mencoba menyerang Bisma. Mereka kembali terlibat dalam pertarungan yang sengit. Hanya saja Arjuna masih merasa tidak tega dan segan untuk melawan kakeknya. Melihat hal itu, Kresna menjadi sangat marah. Ia lalu berkata bahwa dirinya tidak bisa bersabar lagi dan hendak membunuh Bisma dengan tangannya sendiri. Kresna lalu mengambil sebuah roda yang terlepas dari keretanya dan memutarnya seperti sebuah cakra. Ia berlari ke arah Bisma. Sementara itu, Bisma menyerahkan dirinya kepada Kresna dengan pasrah. Ia merasa beruntung jika gugur di tangan Kresna. Melihat itu, Arjuna lalu berlari mengejarnya dan menjaga Kresna untuk melakukannya. Ia berusaha menarik kaki Kresna dan pada langkah ke-10, Kresna berhenti. Setelah Arjuna bersumpah untuk berperang dengan sungguh-sungguh, kemarin Kresna pun meredah. Kemudian mereka berdua melanjutkan pertarungan dan membinasakan banyak pasukan Kurawa. Bisma menunjukkan keberaniannya pada hari keempat. Saat itu Bisma memerintahkan pasukan Kurawa untuk bergerak. Apimanyu dikepung dan diserang oleh para ksatria Kurawa. Arjuna yang melihat hal tersebut lalu datang menolong putranya. Kemudian Bisma muncul pada saat yang genting tersebut, lalu menyerang para ksatria Kurawa dengan gada. Duryodhana yang menyadari hal itu, mengirimkan pasukan gajah untuk menyerang Bisma. Ketika Bisma melihat pasukan gajah menuju ke arahnya, ia turun dari kereta dan menyerang mereka satu persatu dengan gada miliknya. Mereka dilempar dan dibanting ke arah pasukan Kurawa. Kemudian Bisma menyerang para ksatria Kurawa dan membunuh delapan adik Duryodhana. Sampai akhirnya ia dipanah dan tersungkur di keretanya. Gatot Kaca melihat harta sebut lalu merasa marah kepada pasukan Kurawa. Bisma yang melihat hal itu segera menyuruh pasukan agar mundur karena tidak ada yang mampu melawan Gatot Kaca ketika sedang marah. Pada hari itu, Duryodhana merasa sedih telah kehilangan saudara-saudaranya. Saat pertempuran pada hari itu berakhir, Duryodhana yang diliputi duga dan kekecewaan datang menemui Bisma untuk menanyakan penyebab Pandawa mampu bertahan dan mengalahkan kekuatan pasukan Kurawa yang konon amat dasyat. Bisma menjawab bahwa Pandawa bertindak di bawah banji kebenaran sehingga lebih baik mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Namun Duryodhana yang keras kepala tidak mau menuruti nasihat tersebut. Pertempuran terus berlanjut. Pada hari kelima, pasukan Pandawa dengan segenap tenaga membalas serangan Bisma. Bima berada di karis depan bersama Sri Kandi dan Restayumna di sampingnya. Satyaki berhadapan dengan Drona dan kesulitan untuk membalas serangannya. Kemudian Bima pergi meninggalkan Sri Kandi yang menyerang Bisma. Karena Sri Kandi berperan sebagai seorang wanita, Bisma menolak untuk bertarung dan pergi. Sementara itu, Satyaki membinasakan pasukan besar yang dikirim untuk menyerangnya. Pertempuran dilanjutkan dengan pertarungan antara Satyaki dan Burisuara yang kemudian membuat Satyaki kesusahan sehingga berada dalam situasi kenting. Melihat hal itu, Bima datang melindungi Satyaki dan menyelamatkan nyawanya. Di tempat lain, Arjuna bertempur dan membunuh ribuan tentara yang dikirim Duryodhana untuk menyerangnya. Pada hari ke-6, Yudhistira menyuruh Dastayumna agar membentuk formasi Makara dengan Drupada dan Arjuna sebagai pemimpin garis depan. Untuk menandingi kekuatan Yudhistira, Bisma mengintruksikan agar pasukan Kurawa membentuk formasi Burung Bangau dengan Balika dan angkatan perangnya sebagai pemimpin garis depan. Hari itu, Bima bertarung melawan Drona. Pertempuran berlangsung sengit. Bima memanak kusir kereta Drona hingga tewas seketika. Kemudian Drona mengambil alih kedudukan kusirnya, lalu menghancurkan sebagian besar pasukan Pandawa. Serangan itu dihadapi oleh Drestayumna. Sementara itu, Bima melancarkan serangan ke garis pertahanan yang terdiri dari 12 putra-putra Dettaratra. Mereka semua mengepung Bima dari segala penjuru. Bima meloncat turun dari keretanya sambil membawa gada. Di tengah pasukan musuh, Bima mengamuk sehingga pasukan Kurawa kacau balau. Melihat Bima dalam bahaya, Drestayumna segera meninggalkan Drona dengan maksud membantu Bima. Dengan bantuan itu, Bima bisa menghancurkan pasukan Kurawa dengan lebih mudah. Setelah menyaksikan Bima dalam bahaya, Yudhistira mengirim Abimanyu untuk membantu pamannya tersebut. Abimanyu lalu melawan para putra Dretaratra. Sementara Duryodhana dihadapi oleh 5 putra Drupadi, yaitu Prati Windia, Suta Soma, Srutakarma, Satanika, dan Srutakirti. Menjelang sore hari, Bisma masih mengamuk menghancurkan pasukan Pandawa. Akhirnya matahari terbenam, dan seluruh pasukan ditarik mundur pada malam hari itu. Pada hari ketujuh, pasukan Kurawa membentuk formasi Mandala. Untuk mengatasinya, Yudhistira menginstruksikan agar pasukan Pandawa membentuk formasi Bajra. Arjuna kemudian berhasil merusak formasi Mandala milik Kurawa, sehingga Bisma maju menghadapinya. Sementara itu, Trona bertarung menghadapi Wirata Raja Matsya. Dengan serangan panah, Trona membuat kereta perang Wirata lumpuh. Wirata lalu meloncat dari keretanya, untuk berpindah ke kereta sangka putranya. Meskipun sudah menggabungkan kekuatan, tetapi Trona masih tak terkalahkan. Sebaliknya, ia berhasil menembakkan empat panah penembus baju zira ke arah sangka. Panah tersebut tepat mengenai dada sangka, yang kemudian merenggut nyawanya. Sementara itu, Trista Yumna bertarung menghadapi Duryodhana. Ia berhasil melukai tubuh Duryodhana dengan tujuh anak panah. Kemudian panah-panah yang lain menembus tubuh kuda dan kusir keretanya, sehingga gendaran tersebut menjadi lumpuh. Duryodhana meloncat dari keretanya, lalu diselamatkan oleh pamannya Sengkuni. Di tempat lain, Sri Kandi maju menghadapi Bhisma. Bhisma tidak menghiraukannya, karena kesatria tersebut bersifat kewanitaan, sehingga ia lebih memilih menghancurkan pasukan Serinjaya, sekutu Pandawa. Pada hari tersebut, para kesatria Kurawa lebih banyak menderita kekalahan dibandingkan pihak Pandawa. Hal itu membuat Dretarastra ayah para Kurawa merasa sedih. Sanjaya penasehat Dretarastra, mengatakan bahwa ia tidak perlu bersedih, sebab kehancuran putra-putranya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Sanjaya menampakkan bahwa gugurnya para kesatria di medan perang akan membuka jalan surga bagi mereka. Di hari ke-8, Bhima kembali membunuh 8 putra Dretarastra dengan gada dan senjata panah yang diluncurkannya. Setelah menyaksikan kematian mereka, Duryodhana memerintahkan para saudaranya yang masih hidup untuk membunuh Bhima. Namun tak satu pun dari mereka yang berani maju menghadapi Bhima setelah mereka menyaksikan kematian 8 saudaranya. Sementara itu, Sengkuni dengan didampingi oleh putra Redika dari kerajaan Satwata menyerbu pasukan Pandawa. Pasukan penyerbu tersebut merupakan kavaleri gabungan dari berbagai kerajaan di India. Untuk menandinginya, Irawan putra Arjuna maju ke Medan Laga sambil membawa pasukan berkuda dalam jumlah besar. Dengan pedang dan panah, Irawan berhasil membunuh para saudara Sengkuni kecuali Uraisaba. Hal ini membuat Duryodhana menjadi gusar. Ia lalu memanggil Raksasa Alambusa untuk mengalahkan Irawan. Pada saat itu, baik Irawan maupun Alambusa sama-sama Ali dalam menggunakan sihir serta memanfaatkannya dalam pertempuran. Saat Irawan memunculkan seekor naga Raksasa, Alambusa menanggapinya dengan menjelma menjadi Garuda Raksasa. Pasukan naga melindungi Irawan, tetapi Alambusa mengalahkannya dengan mudah sebab Garuda adalah musuh alami para naga. Hal ini membuat Irawan terpaku menyaksikan kekalahannya. Pada saat itu juga, Alambusa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi Irawan. Versi pewayangan Jawa mengisahkan kematian Irawan sedikit berbeda. Irawan dikisahkan merasa iri pada api manyu karena sebagai sesama putra Arjuna, ia tidak diajak ikut serta dalam barata Yuda. Irawan kemudian berangkat menuju perang Kuru Saitra untuk terjun ke dalam peperangan, meskipun tanpa izin dari orang tuanya. Di dalam pertempuran, ia bertemu dengan raksasa Kalas Rengki dari kerajaan Selamangleng. Raksasa itu memihak Kurawa karena ayahnya yang bernama Jata Gimbal tewas dibunuh Arjuna. Irawan pun tampil menghadapi Kalas Rengki untuk memamerkan bahwa kesaktiannya tidak kalah dibandingkan api manyu ataupun gatot kaca. Pasukan Selamangleng ditumpas habis olehnya seorang diri. Akibatnya ia pun merasa letih dan dapat ditangkap oleh Kalas Rengki. Raksasa Kalas Rengki kemudian menggigit leher Irawan. Namun Irawan sempat menusuk jantung sang raksasa menggunakan keris sehingga keduanya pun tewas bersama saat itu juga. Hari ke-9 merupakan hari di mana Abhimanyu putra Arjuna menunjukkan kehebatannya. Ia menghancurkan laskar Kurawa sambil mengamuk. Para kesatria terkemuka di pihak Kurawa tidak mampu menghadapinya karena seolah-olah Abhimanyu merupakan Arjuna yang kedua. Melihat prajuritnya tercerai berai, Duryodhana memutuskan untuk mengirim raksasa Alambusa sehingga menyebabkan ribuan prajurit Pandawa mati di tangannya. Lima putra Drupadi akhirnya bertindak. Mereka mencoba menahan serangan raksasa tersebut tapi tidak berhasil sebaliknya justru nyawa mereka yang terancam. Setelah melihat kekalahan saudara tirinya, Abhimanyu segera datang membantu sekaligus menghadapi raksasa Alambusa. Tak lama kemudian, pertempuran sengit pun terjadi. Dengan kemahirannya menggunakan senjata panah, Abhimanyu berhasil mengalahkan Alambusa sehingga raksasa tersebut turun dari keretanya sambil melarikan diri karena kesakitan. Melihat hal itu, Bisma segera menghadapi Abhimanyu. Dengan dikawal oleh para kesatria tangguh dari pihak Kurawa, Bisma maju menerjang Abhimanyu. Saat itu juga, Arjuna datang membantu putranya. Tetapi kemudian, Resi Krepah menyerang Arjuna sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Melihat keadaan tersebut, Satyaki datang membantu Arjuna. Aswatama putra Drona datang membantu Krepah dengan meluncurkan panah-panahnya. Namun ternyata Satyaki mampu bertahan, bahkan membalas serangan Aswatama secara bertubi-tubi. Setelah Aswatama lelah menghadapinya, Drona muncul untuk membantu putranya tersebut. Arjuna pun segera maju membantu Satyaki. Tak lama kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara Arjuna melawan Drona. Keduanya mampu bertahan, sebab sama-sama memiliki kesaktian yang tinggi. Di akhir hari ke-9, Kresna mengingatkan Arjuna untuk segera membunuh Bhisma. Maka dari itu, Arjuna segera memerintahkan Kresna untuk menjalankan keretanya menuju Bhisma. Saat itu Bhisma menyerang pasukan Pandawa dengan membabi putra. Banyak laskar yang tercerai berai akibat serangannya. Banyak yang melarikan diri atau menjauh dari pendekar tuanan sakti dari wangsa guru tersebut. Arjuna dan Bhisma kembali terlibat dalam pertarungan. Namun lagi-lagi, Arjuna bertarung dengan setengah hati. Sementara Bhisma menyerangnya dengan bertubi-tubi. Melihat keadaan itu, sekali lagi Kresna menjadi marah. Ia ingin sekali mengakhiri Bhisma dengan tangannya sendiri. Kresna meloncat turun dari kereta dengan mata merah menyala. Tanda kemarahannya memuncak. Bergerak berjalan menghampiri Bhisma. Ia memegang cemeti di tangannya dengan tujuan membunuh Bhisma. Bhisma lagi-lagi tidak mengelak saat melihat tindakan Kresna. Ia ikhlas apabila nyawanya melayang di tangan Kresna. Menanggapi hal itu, Arjuna segera meloncat dari kereta, lalu memeluk kaki Kresna untuk menghentikannya. Sekali lagi Arjuna kembali memohon kepada Kresna untuk meredam amarannya, sambil mengingatkan janji Kresna untuk tidak bertarung menggunakan senjata di medan laga. Arjuna juga berjanji akan menghabisi kakek yang terhormat itu dengan tangannya sendiri. Kresna tidak menjawab setelah mendengar permohonan Arjuna. Kemudian mereka kembali menaiki kereta untuk melanjutkan peperangan. Para prajurit yang seharian bertempur memilih beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Kebanyakan dari mereka telah terlelap setelah mengobati luka-lukanya. Malam itu para Pandawa dan Kresna masih terjaga. Mereka sibuk berdiskusi tentang strategi pada keesokan harinya. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengalahkan Bhisma, sehingga akhirnya menyusup ke dalam kemanya. Bhisma menyambut mereka dengan doa restu. Pandawa lalu menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu mencari cara untuk mengalahkan dirinya. Kemudian Bhisma pun membeberkan hal-hal yang membuatnya tidak tega untuk berperang. Setelah mendengar penjelasan Bhisma, Arjuna berdiskusi dengan Kresna. Ia merasa tidak tega untuk mengakhiri riwayat kakeknya. Kemudian Kresna mencoba menyadarkan Arjuna tentang mana yang benar dan mana yang salah. Sangkala ditiup lagi. Genderang perang kembali berbunyi. Panji-panji kedua kubu pasukan seketika berkibar. Ini adalah hari ke-10. Pandawa yang merasa tidak mungkin untuk mengalahkan Bhisma, menyusun strategi baru. Mereka berencana untuk menempatkan Sri Kandi di depan kereta Arjuna. Sementara Arjuna sendiri akan menyerang Bhisma dari belakang Sri Kandi. Sri Kandi dipilih sebagai Tameng Arjuna, sebab ia merupakan seorang wanita yang diasuh sebagai seorang pria. Dan hal inilah yang membuat Bhisma selalu enggan menyerang Sri Kandi. Di samping itu, Sri Kandi merupakan reinkarnasi Amba, wanita yang mati karena perasaannya disakiti oleh Bhisma, dan bersumpah akan telahir kembali sebagai pembunuh Bhisma, yang menjadi penyebab atas penderitaannya. Bhisma hanya tertawa ketika Sri Kandi menyerangnya. Ia tidak menghiraukan Sri Kandi, sebab ia tahu bahwa kehadiran Sri Kandi merupakan pertanda buruk yang mampu mengantarnya menuju takdir kekalahan. Bhisma tahu bahwa ia ditakdirkan gugur karena Sri Kandi, maka itu ia merasa sia-sia untuk melawan takdirnya. Karena tidak tega menyerang Sri Kandi, maka Bhisma tidak bisa menyerang Arjuna, sebab tubuh Sri Kandi menghalanginya. Hal ini dimanfaatkan Arjuna untuk menghujani Bhisma dengan ribuan panah yang mampu menembus baju jiranya dan menancap di tubuhnya. Bhisma terjatuh dari keretanya, tetapi badannya tidak menyentuh tanah karena ditopang oleh panah-panah yang menancap di tubuhnya. Setelah Bhisma jatuh, kedua pihak menghentikan pertarungan sejenak, lalu mengelilingi Bhisma. Bhisma menyuruh para kesatria untuk memberikannya bantal, namun tak satupun bantal yang mau ia terima. Kemudian Arjuna menancapkan tiga anak panah di bawah kepala Bhisma sebagai bantal. Bhisma juga meminta dibawakan air. Tanpa ragu, Arjuna menembakkan panah ke tanah sehingga menyemburkan air ke mulut Bhisma. Meskipun tubuhnya ditancapi ratusan panah, Bhisma masih mampu bertahan hidup sebab ia diberi anugrah untuk bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Bhisma merestui tindakan Arjuna dan ia mengatakan bahwa ia memilih hari kematian ketika garis balik matahari berada di utara. Bhisma belum ingin meninggal. Ia mau melihat akhir dari perang di Kuru Zetra. Jika versi Mahabharata menyebut Bhisma dipanah oleh Arjuna karena bantuan Sri Kandi sebagai tameng berbeda dengan yang dikisahkan dalam pewayangan Jawa. Setelah melihat tampilnya prajurit wanita di medan pertempuran, Bhisma merasa bahwa tiba waktunya maut menjemputnya sesuai dengan kutukan amba. Dengan panah rusang kali, Sri Kandi yang juga adalah istri Arjuna berhasil memanah Bhisma tepat di dadanya dan menembus baju jiranya. Begitu kuatnya terjangan anak panah yang dilepaskan Sri Kandi hingga membuat Bhisma terjengkang, jatuh dari keretanya. Ia mencoba berdiri kembali. Tubuh pendekar tua itu bergetar hebat, menahan kenyerian luar biasa yang merayapi tubuhnya. Bhisma mencoba berdiri tegak, pandangannya menatap tajam ke arah Sri Kandi. Arjuna keluar dari balik tubuh istrinya dan seketika melepaskan anak panahnya secara beruntut. Puluhan anak panah yang dilesatkan semuanya telak mengenai bagian tubuh Bhisma. Namun Senopati Agung itu tetap berusaha tegak berdiri dan tetap tersenyum. Hingga Arjuna mengambil panah Roda Dali dan melesatkannya sangat kuat bertenaga sehingga Bhisma terjatuh dan kali ini tak mampu lagi berdiri. Rebalah Senopati Agung Astina itu di atas tanah tegak Guru Setra. Seketika perang berhenti, Bhisma lantas pamit pada para Pandawa. Ia juga menyarankan Pandawa dan Kurawa agar menempuh jalan perdamaian sepeninggalnya. Setelah Bhisma meninggal, Sukmanya naik ke kayangan dengan iringan Sukma Amba. Amba telah menempati sumpahnya menjemput kematian Bhisma Dewa Prata melalui Sri Kandi. Bulan di atas Kuru Setra sudah condong ke barat. Sinarnya yang temaram kini semakin redup. Hanya kelipan bintang-bintang yang masih setia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!